Intro Hai Gue mau ngulik lagi nih Cuman kalo kemarin-kemarin kan udah ngulik motor Abis itu ngebolongin helm lah Cuman sebagai musisi malah Di musiknya belum banyak yang diulik Jadi kali ini gue mau ngulik Atau menerangkan tentang microphone Makanya namanya Filsafat microphone Jadi apa aja yang mau ngomongin disini Gue mau ngomongin masalah satu Filsafatnya microphone Kenapa gue bikin Ini video mungkin mudah-mudahan bisa jadi referensi Buat vokalis-vokalis baru yang lagi nyari microphone Daripada buang-buang uang salah beli microphone Jadi mendingan lihat dulu ini gue kasih Gue bagi ilmu yang gue tau Gue akan jabarin lumayan agak panjang Ntar tapi satu persatu gue eliminasi Cuman untuk Para vokalis yang nyari microphone Buat manggung bukan buat rekaman Dan penjelasan ini Cuman berdasarkan apa yang gue tau Jadi ilmu yang gue tau Berdasarkan pengalaman Jadi kalo misalnya di dalamnya Nanti dalam penjelasan Terdapat kekurangan Ataupun ada kesalahan Boleh teman-teman bantuin Tambahin di kolom komentar Oke Itu poin pertama Poin kedua Gue bikin video ini Gak ada yang endorse Cuman kebetulan gue dibantuin Sama ada distributor Yang meminjamkan beberapa microphone Yang untuk dites hari ini Gue ntar akan tulisin terima kasih Buat pihak distributor yang udah nyedihin mic hari ini Ya kita mulai dari filsafat Filsafat atau pertanyaan dasarnya Kalo menurut gue adalah Apakah seorang penyanyi selalu membutuhkan microphone? Ya engga Apakah bisa menjadi penyanyi tanpa memiliki microphone? Ya bisa Lalu mengapa microphone dibutuhkan? Jadi kalo menurut gue Mengapa microphone itu dibutuhkan? Dia tercipta pertama kali Berdasarkan kebutuhan Atas suara Untuk bisa didengarkan lebih Satu Lebih luas Lebih jauh Maksudnya lebih luas Lebih jauh Kalo misalnya gini Lu bisa nyanyi tanpa microphone Cuman untuk didengerin sekitar 6 orang Mungkin 10 orang Paling maksimal 20 orang Itu pun bukan nyanyi Kalo teriak-teriak Tapi untuk didengerin sampe 50 ribu orang Kamu butuh microphone Lu ngomong disini Lu pengen didengerin sama seluruh dunia Mau lewat internet kayak lewat apa Ya lu butuh microphone Jadi dia tercipta karena ada kebutuhan suara itu Untuk didengarkan lebih lagi Pertanyaan berikutnya adalah Apakah ada perbedaan cara bernyanyi Dengan microphone dan tanpa microphone? Kalo menurut gue ada perbedaannya Untuk orang-orang yang punya insting yang kuat Mereka langsung bisa beradaptasi sih pasti Jadi begitu dia nyanyi Dia langsung bisa beradaptasi dengan itu Ada juga yang kayak Kok jadi beda ya cara nyanyinya Mengeluarkan suaranya itu agak berbeda Kalo orang-orang yang sering menggunakan microphone pasti tau Jadi ada perbedaannya Pertanyaan berikutnya adalah Seberapa penting pemilihan microphone yang tepat untuk seorang penyanyi Gak terlalu penting sebetulnya Gak terlalu penting sampai pada tahap dimana seseorang itu menjadi seorang profesional Karena ketika seorang penyanyi menjadi seorang profesional Dia mempunyai kebutuhan tertentu Dia mempunyai kebutuhan spesifik Yang tergantung dari lingkungannya dan karakter suaranya Karakter suaranya dan lingkungannya Gue kasih contoh misalnya begini Kalo lu bermain musik genre-nya punk Genre punk misalnya gitu Terus lu pake mic yang dipake oleh seorang Soloist cewek gitu Yang paling mahal Yang punya Raisa mahal tuh Jadi walaupun harga micnya mahal Tapi untuk aliran Ataupun untuk genre musik yang lu mainin punk tadi Jadi tidak menghasilkan rasa yang tepat Kenapa gak menghasilkan rasa yang tepat? Satu Untuk band Untuk aliran musik punk Ataupun band Dengan suara yang ribut di sekitarnya Di sekitar penyanyi ada suara drum Suara apa segala macem Dengan mic yang sangat sensitif Yang kayak punya soloist cewek Itu malah semua instrumen masuk ke dalam mic Campur sama suara vokalnya jadi berantakan semuanya Jadi itu gue bilang Pada saat lu menjadi seorang profesional Akan ada suatu kebutuhan yang spesifik Yang dari lingkungannya Dan karakter suaranya Oke dari poin ketiga udah selesai Sekarang kita masuk ke poin keempat Poin keempat lu lihat gambar ini coba Pernah gak lu berada dalam suatu keadaan Dimana Apalagi penyanyi baru Lu lihat mic sebanyak itu Terus lu disuruh milih Lu pake mic yang mana? Gue dulu pernah sih Dulu pernah Dan yang gue Ya gue gak tau Yang mana aja lah Karena belum tau Makanya gue sekarang bantuin Jadi sebenernya agak simple sedikit Kalau mic lu lihat dari bentuknya aja Sebenernya udah bisa Agak mencerminkan ini mic untuk kebutuhan apa gitu Untuk kebutuhan apa? Ada yang buat instrumen Ada yang buat vokal Ada yang buat live Ada yang buat recording Ada yang buat broadcasting Ada macem-macem Itu bisa dilihat dari bentuknya Udah bisa kelihatan sebenernya Sekarang kita mulai masuk ke teknis Jadi microphone itu bisa kita bedain berdasarkan teknologinya Teknologinya ataupun cara kerjanya Jadi ada dynamic microphone Ada condenser microphone Ada ribbon Ada banyak Lu ingat lagi? Dynamic atau condenser Jadi pada saat lu milih mic Cuma ada dua Lu mau memilih yang dynamic Atau mau memilih yang condenser Dynamic itu teknologinya lebih lama sebetulnya Jadi dia kayak coil yang dililit gitu Kerugiannya adalah dia gak terlalu sensitif Dynamic Tapi dia lebih kuat Raget Jadi makanya dibilang Kalau yang paling terkenal itu Dari Shure ada SM58 itu Dynamicnya Apa istilahnya tahan banting banget lah gitu Tapi Untuk fokus vokalis dengan Dengan suara yang lantang Gak ada keperluan spesifik Di teknis yang aneh-aneh Ataupun yang suara-suara harus yang didengerin Dynamic microphone itu paling Paling pas untuk Penyanyi dengan band yang ribut banget Karena dynamic microphone itu gak gampang ada Ada bocoran masuk Jadi dia lebih gak terlalu sensitif Jadi bagus kalau misalnya Lu bernyanyi buat band Nah yang kedua ada tipe condenser Condenser itu Dengan teknologi yang lebih baru Dengan chips Tapi yang tipe condensernya Dia butuh Istilahnya kita bilang Phantom power 48V ya Kalau lu punya mic condenser Ada di mixer itu ada Kalau lu lihat Phantom power 48V Nah itu Mesti dinyalain Jadi mic itu butuh Tambahan listrik Bedanya Dia lebih sensitif Dia lebih sensitif Dia lebih peka terhadap bunyi Tapi mic microphone lebih sensitif lagi Biasanya sih yang memakainya tuh Untuk orang Soloist Yang menyanyi sendiri Yang lingkungannya gak terlalu ribut Di sampingnya Nanti juga tipe-tipe condenser itu Ada berbagai macam Ada yang gak terlalu sensitif Ada yang super sensitif Kayak gue Gue pake condenser Tapi condensernya Yang gak terlalu sensitif Gue pake condenser Karena kadang-kadang Gue suka Membutuhkan suara-suara yang Halus Kayak Facet Itu lebih gampang Ditangkap sama mic condenser Oke Sekarang poin 5 Berdasarkan jenis kegunaannya Jadi microphone berdasarkan jenis kegunaannya Oh ini lebih jelas kayaknya Jadi kalo lu cari mic Ke toko Gitu Udah pasti lu cari Kalo buat nyanyi di panggung Itu buat live sound Jadi lu jangan cari yang lain Lu cari yang buat live sound Oke Sekarang kita masuk ke poin ke 6 Pemilihan microphone berdasarkan polar pattern Polar pattern Ada yang tau gak polar pattern Polar pattern itu Gue kasih liat gambarnya Jadi kalo lu liat ada lingkaran Ada microphone di tengah Lu liat ada gambar kayak begitu Itu kalo kita jadiin 3 dimensi lu bisa liat Jadi polar pattern itu Area dimana microphone tersebut menangkap suara Jadi polar pattern itu Yang setau gua ada 4 Ada yang omnidirectional Omnidirectional itu Artinya kesemuanya Jadi kalo microphone disini Omnidirectional itu semuanya dia Lu ngomong begini Kedengeran ada orang ngomong disini Kedengeran ada orang ngomong disini Kedengeran ada orang ngomong disini Kedengeran itu omnidirectional Dulu sih sempet dipake sama penyanyi Kalo sekarang udah jarang banget yang nyanyi pake omnidirectional Terakhir gua liat siapa yang masih pake Frank Sinatra waktu pas setahun Udah lama banget Eliminasi omnidirectional Yang kedua tadi kan ada omni Terus ada unidirectional Nah unidirectional ini Yang nanti kita omongin Terus ada bidirectional Bidirectional itu depan sama belakang Itu ga oke banget kalo buat yang ini Jadi kalo patternnya begitu lu liat Jadi depan sama belakang Terlalu banyak bocorannya juga Terus ada yang shotgun Istilahnya Mike Todong Mike Todong jarak jauh Kalo lu liat ada orang lagi syuting film Ada bu, ada microphone yang kayak Todong gitu Kita ga butuh ketiga-tiganya Kita cuman butuh yang unidirectional Jadi omnidirectional, bidirectional Yang shotgun eliminasi Jadi lu cuman butuh yang unidirectional Sekarang di point 7 Gua mau jelasin masalah polar pattern unidirectional Jadi unidirectional juga dibagi lagi Kalo lu liat di gambar Ini yang umumnya Yang umumnya dipake orang Jadi ada yang cardio weight Polar patternnya kayak begitu Ada yang super cardio weight Ada yang hyper cardio weight Kayak gua jelasin satu satu Ini cardio weight itu biasanya yang dipake sama Biasanya microphone dynamic Hampir banyak-banyaknya ya Itu patternnya itu cardio weight Dia agak melebar gitu kan Kalo lu liat Agak melebar Jadi ga terlalu fokus gitu Agak melebar Tapi dia ga punya bocoran sama sekali ke belakang Sangat menguntungkan Kalo yang nyanyinya Masih suka ada Floor monitor di depannya Itu sangat aman sih Kalo polar pattern yang cardio weight Itu sangat aman Ga akan ada feedback Tapi kalo lu pake yang satu lagi Yang super cardio weight Jadi kalo super cardio weight Si fokusnya itu lebih fokus Akibat dari fokusnya tadi Dia punya kompensasi Kompensasi itu ke belakang Jadi ada bocoran ke belakang Jadi kalo lu pake mic yang tipe Super cardio weight Ataupun hyper cardio weight Di depan lu ada Floor monitor Kalo terlalu besar Terlalu dekat Kecenderungannya Akan terjadi feedback Jadi kalo lu liat Gambar 3D nya disini Itu ada Fokus suara yang bisa didengar dari belakang Tapi juga bukan Memang Bukan dirancang untuk Bernyanyi dari belakang Kayak Apa Polar pattern bidirectional Bukan Itu lebih dari Kompensasi nya aja Yang mengakibatkan Ke feedback tadi Bukan dirancang Bahwa lu juga bisa nyanyi Dari belakangnya Bukan Tapi kalo misalnya gini Gue pake yang Super cardio weight Tapi gue pake ear monitor Ga ada floor sama sekali Ga ada floor monitor sama sekali Lebih aman Oke Sekarang kita masuk ke Poin 8 Poin 8 adalah kesimpulan Jadi kesimpulan Apa yang harus diingat sama Vokalis Yang sedang mencari microphone Jadi gue ingatkan lagi Kalo lu lagi liat microphone Jangan bingung Kotaknya segala macam Yang perlu diketahui Cuma Satu adalah Dynamic Atau condensor Oke Yang kedua Untuk live sound Bukan buat recording Bukan buat yang lainnya Yang ketiga adalah Lu mesti liat polar pattern nya Jadi cari polar pattern yang sesuai Dengan kebutuhan lu Dan lingkungan tempat lu kerja Oke Tadi 8 poin Cukup dengan teorinya Sekarang poin kesembilan Gue mau cobain langsung Kita mau tes langsung Ada microphone yang udah disiapin Dengan tipe-tipe yang berbeda Dengan polar pattern yang berbeda Dengan teknologi yang berbeda juga Gue mau coba 2 dimensi Jadi gue mau coba secara audio Kalian bisa denger apa bedanya setiap mic itu Terhadap suara gue Terus Gue akan rekam di protos Lo akan liat di protos Nanti lo bisa liat gambar wafs Daripada suaranya Jadi lo bisa dengerin bedanya Dan bisa liat bedanya Grafiknya gitu Oke Sekarang kita mau coba tes microphone nya Langsung ke studio Walaupun suara gue habis Tapi kalo nyanyi gak sih Kalo gue ngomong kan Abis Tapi kalo nyanyi misalnya Kulepas semua yang kuinginkan Masih bisa Oke Ini ada microphone nya Dari brand yang sama Jadi satu brand aja Lo bisa ada Ada beberapa jenis nih Yang gue ambil Yang buat Vokalis Buat penyanyi misalnya Ada Gita yang bantuin gue Gita biasanya di luar dia pegang sequencer Routing nya gimana Gita? Jadi dari mic nanti Ke preamp dulu Kita masuk ke preampifier Kenapa kita butuh preampifier Karena Beberapa mic nya ada yang condenser Tadi gue bilang condenser itu butuh Tambahan listrik Ataupun gitu bilang Phantom power Jadi mesti ambil dari Dari preampifier ini Phantom power nya Kita sih tadinya pengennya Langsung ya Cuman biar murni Tapi gak apalah Kita pake mainly for foxbox Ini yang biasa gue pake kalo lagi rekaman Preamp gue memang biasa pake Dari preamp kita masuk ke Gita bilang apa tadi namanya? Audio converter Audio converter Kalo umumnya orang bilang namanya sound card Sound card Gita pake sound card nya Ataupun audio converter nya Dari Pro Tools Terus dari Pro Tools HD Langsung masuk ke komputer Komputer tuh kita pake Software nya Atau DAW nya Software nya DAW tuh kepanjangannya apa gitu ya? Digital Audio Workstation Digital Audio Workstation Kita pake Pro Tools Jadi Semua yang direkam itu Akan dimas... Satu persatu nanti Gue rekam Sama Gita udah dibikinin track nya Tuh ada SM58 Ada SM86 Ada Beta 58 Gita siap Gita? Yang pertama kita mencobain itu Shure SM58 SM58 tuh Dynamic Microphone Dengan pola pattern nya Cardioide Cardioide Ini yang paling aman Dan lu mau Mau reboot kayak gimana juga Dia gak terlalu sensitif Kita kasih 4 jari kali ya Biar gak popping-popping Ya kalo lu lagi nyanyi Itu tiba-tiba dia Itu popping Udaranya disini dia Nembak ke microphone Mereka kalo lagi rekaman Suka ada yang Taruh Apa? Pop filter Namanya pop filter Karena buat mencegah Buat memfilter pop Tadi Tapi ini kan Microphone buat live Sound Harusnya dia Ya memang dia Harusnya tahan dimana Makanya kita gak rekaman Di dalam tempat Take vocal Karena ini kan Microphone ini harusnya dia Lebih Tahan environment Yang lebih Gak mesti Terisolasi banget Kau lakukan Ya tutup Kita kasih 4 jari ya Jaraknya 1 2 3 Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Tipe Sekarang yang kedua Ini SM Shure SM86 Ini termasuk yang Lumayan baru dari Shure Karena Eh baru ini Jadi Shure SM86 ini power partennya Cardioid Tapi dia condenser Bukan dynamic Kau tadi kan SM86 Dynamic ini condenser Jadi dia butuh Phantom power Empat ya 1 2 3 3 Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Yang ketiga Yang ketiga Kita mencobain Shure Beta 58A Shure Beta 58A Itu Dia tipenya Dynamic Dynamic microphone Tadi yang gua bilang Yang terakhir gua liat pake ini Itu John Mayer John Mayer live pake ini Yang kabel lagi sama Dynamic Tapi polar patternnya Super cardio weight Jadi dia punya Punya Apa Konsekuensi dari Fokusnya itu Di belakang Kalo misalnya ada 4 monitor Terlalu dekat Bisa feedback 3 Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Oke Yang keempat itu Beta 87 Beta 87 itu Yang sering Lu bukan sering ya Lumayan banyak dipake sama penyanyi-penyanyi sekarang Karena dia condenser Warm banget Enak Nyanyinya Lu ga perlu terlalu teriak-teriak Udah kedengeran Cuman Beta 87 itu ada 2 macam Satu yang A satu yang C Ini yang A Bedanya Kalo yang A itu Polar patternnya Jadi dia condenser Polar patternnya Super cardio weight Sampai sama kayak tadi yang 58A itu Jadi ada Ada kompensasinya Dari belakang Kalo yang C itu Dia Cardio weight Kalo ini super cardio weight Itu 2 3 Ini Gak Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Hep Kelima dari 7 microphone Ini Beta Sure Beta 87 Tapi yang C Jadi bedanya dia Polar patternnya Polar patternnya Polar patternnya Cardio weight Jadi ini seharusnya lebih aman 1 2 3 Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Oke Sip Nah ini seru Ini gua belum pernah nyobain sama sekali Jadi dari Sure KSM 8 KSM 8 ini paling baru dari Sure Ini Dynamic microphone Dynamic microphone Dynamic microphone Tapi Ada 2 lempengan Biasanya kan cuma 1 tuh Jadi 2 lempengan 1 2 Ini bisa gua buka gak ya? Gak bisa Kalo dibuka Nah Cingkernya banget Istilahnya Dual Dual Dine Dual Dine Jadi 1 disini 1 lagi disini Makanya dia kasih Satu lagi Kayak grillnya tuh Menandakan Jadi ada suara dari sini Sama suara dari samping Enggak Oke Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Oke Mikrofon ke 7 Ini KSM 9 Ini sempet popular Berapa Tahun kemarin Ini kondenser Tapi dia bisa 2 Jadi dia bisa Bisa 2 polar pattern Sekaligus Lihat tuh Dia bisa cardio weight Dia bisa super cardio weight Bisa pilih dari sini nih Sekarang kita coba Sekarang kita coba Dua-duanya ya Kita coba yang cardio weight Dulu ya Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Oke Kau lakukan Kau tutup matamu Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Kau lakukan Kau lakukan Kau lakukan Kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu Dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan, kau tutup matamu dan kau berjalan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Selesai, tujuh mic Muka godo Oke, jadi buat filsafat microphone yang pertama ini Cukup sampai disini Yang penting semua udah tau tadi Perbedaannya setiap Perbedaan setiap jenis microphone Yang nextnya baru gue akan coba bedain Antara brand satu dengan brand lainnya Karena kan kalian lihat sendiri tadi Lumayan cukup banyak pilihannya Dari satu brand aja udah segitu banyak Apalagi gue masukin semuanya Jadi nanti di episode kedua Gue mau kasih lihat perbandingan antara Shure, Sennheiser, AKG Ada beberapa lagi, ada banyak Plus juga mungkin gue akan ceritain soal wireless microphone Bagaimana cara memilih Ataupun bukan cara memilih Tapi penjelasan tentang wireless microphone Yang masih banyak orang mungkin Agak sedikit salah, sangka Dan Apa bedanya setiap wireless Microphone wireless itu Ada bedanya gak sih setiap seri Dan apa yang membuat beda Kenapa yang wireless ini lebih murah Kenapa wireless ini lebih mahal Ntar gue jelasin di episode berikutnya Oke Yap Sub indo by broth3rmax